Intro Di pertemuan 9 kita di Matika Wajib kelas 10 Kita akan lanjut materi kita yaitu tentang DHP Sistem Pertidaksamaan Linier dan Linier Nah kalau kita belajar tentang sistem Itu artinya kita akan menggunakan Beberapa pertidaksamaan Dalam soal-soal kita Pada pertemuan ini Kita review dulu materi kita minggu lalu Tentang pertidaksamaan bentuk linier Nah misalnya kalau kita diberikan Satu pertidaksamaan yang seperti ini 4X tambah 3Y Lebih kecil sama dengan 12 Pelangkah pertama adalah kita ubah dulu Pertidaksamaan tersebut menjadi bentuk persamaan Berarti menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 12 Nah setelah itu Kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y nya Berarti kalau titik potong sumbu X Sumbu X itu artinya Y sama dengan 0 Berarti kita masukkan Y sama dengan 0 4X tambah 3 kali 0 4X tambah 3 kali 0 Sama dengan 12 Berarti 4X sama dengan 12 Berarti X sama dengan 3 Titiknya adalah 3,0 Nah untuk sumbu Untuk titik potong sumbu Y berarti X nya harus sama dengan 0 Berarti 4 kali 0 Berarti 4 kali 0 Tambah 3Y sama dengan 12 Berarti 3Y sama dengan 12 Y sama dengan 4 Titiknya adalah 0,4 Setelah itu kita akan gambar Kedua titik ini Kita gambar tadi yang pertama apa Titik 3,0 disini Setelah itu 0,4 Nah setelah itu kita lihat dulu Tanda pertidak samanya Sini tanda pertidak samanya adalah Lebih kecil atau sama dengan Berarti dia harus garis utuh Kita gabungkan menjadi seperti ini Nah inilah dia Nah sekarang kita akan menentukan area Himpunan beresan dari pertidak saman ini Caranya adalah kita uji dengan menggunakan 1 titik Nah disarankan kita mengujinya dengan 1 titik yang Paling mudah untuk diuji adalah titik pusatnya Atau titik 0,0 0,0 Tapi syaratnya adalah Kalau garis tersebut Tidak melalui garis 0,0 Titik 0,0 Tapi kalau dia melalui titik 0,0 Berarti kita harus cari titik lain lagi Yang lebih sederhana lagi Nah tapi kalau dia tidak melalui titik 0,0 Berarti kita bisa uji dengan menggunakan titik 0,0 Oke Nah sekarang kita uji yuk Dari titik 0,0 Berarti kita masukkan X yang sama 0 Berarti jadi 0 ditambah 0 Lebih kecil atau sama dengan 12 Benar atau enggak? Jawabannya adalah Benar Berarti Himpunan beresannya Mengarah ke titik 0,0 Berarti Himpunan beresannya adalah Seperti ini Jadi DHP untuk pertidak saman ini adalah Seperti ini Ini DHP-nya Oke bisa? Gampang kan? Oke Kemudian ada lagi contoh lagi Yang lain misalnya Y lebih besar sama dengan 0 Nah kalau Y Berarti kita ubah menjadi Y sama dengan 0 Nah kalau Y sama dengan 0 Dimana garisnya? Oh berarti Dia menggunakan garis sumbu Y sama dengan 0 Berarti kita buat garis Garis Y sama dengan 0 Berarti garis yang ini Y sama dengan 0 Ini garis Y sama dengan 0 Nah oke Ini garis sumbu atau Garis Y sama dengan 0 Berarti Kalau lebih dari sama dengan 0 Berarti DHP-nya mana? DHP-nya ke atas Ini dia DHP-nya Oke Nah kalau misalnya lagi Y kurang dari 0 Berarti Ini adalah garis Y sama dengan 0 Kalau kurang dari Berarti yang mana? Yang di bagian bawah Daerah arsirannya Oke Nah kalau misalnya X Sekarang X kita mulai X lebih besar atau sama dengan 0 Nah kita cari dulu Garis X sama dengan 0 Garis X sama dengan 0 Yang mana? Ini adalah garis X sama dengan 0 Atau sumbu Y Nah oke Kalau lebih dari 0 Berarti dia ke kanan Berarti DHP-nya adalah Yang ini Sama juga untuk kurang dari 0 Berarti Kita cari dulu Garis X sama dengan 0 X sama dengan 0 Itu adalah sumbu Y Nah Kalau kurang Berarti dia ke Arah negatif Kesana Oke Nanti kita akan sering Menggunakan garis Y Lebih dari sama dengan 0 Atau X kurang dari sama dengan 0 Dan seterusnya Oke Nah sekarang Bagaimana sih caranya Menggambar daerah Daerah HP Atau daerah Himpunan penyesaian Dari sistem Tersebut Yang pertama Kita tentukan dulu Titik potongnya Titik potongnya Entah itu titik potong sumbu X Atau sumbu Y Yang pasti titik potong Atau titik potong dari Dua garis tersebut Garis pertidak samaan Yang kedua Kita gambarkan Semua garis Tidak pertidak samaannya Setelah itu kita cari DHP-nya Kayak minggu lalu DHP itu adalah Area yang kena arsir Oleh semua pertidak samaan Jadi Kalau cuma satu aja Kena arsir Berarti itu bukan DHP Kalau ternyata Dalam grafik kita Tidak ada Daerah yang kena arsir Oleh semua pertidak samaan Misalnya seperti ini Kita punya pertidak samaan Misalnya Garisnya seperti ini Ini yang pertama Kemudian ini yang kedua Ini pertidak samaan yang pertama Dia ke arah sana Yang kedua Sekarang sana Ada gak ada area Yang kena arsir Dua-duanya Tidak ada Nah kalau tidak ada daerahnya Berarti nanti DHP-nya adalah Himpunan kosong DHP Nanti kita bisa buat Sebagai Himpunan kosong Seperti ini Oke Atau kita buat Garis segini juga bisa DHP sama dengan Kosong Sekarang kita akan lanjut Ke contoh soal saja Contoh soal pertama Lukis lah DHP dari 3X tambah 4Y Lebih dari 12 Dan Y kurang dari 4 Nah kita bisa Ubah dulu Pertidak samaan ini Menjadi Persamaan 3X tambah 4Y Sama dengan 12 Ini jadi apa Y sama dengan 4 Nah tadi Langkahnya tadi apa Kita tentukan dulu Titik potongnya Sekarang kita coba dulu Yang 3X tambah 4Y Pertama Sebelum kita mulai Menggambar Kita tentukan dulu Titik potongnya Titik pertama kita Titik potong Dari 3X tambah 4Y dulu saja ya Berarti 3X tambah 4Y Sama dengan 12 Titik potong sumbu X nya Atau Y Sama dengan 0 Kita bisa masukkan 3X tambah 0 Sama dengan 12 Berarti 3X sama dengan 12 Atau X sama dengan 4 Titik potong sumbu X nya adalah 4,0 Untuk Titik potong sumbu Y Atau X sama dengan 0 Berarti kita bisa Masukkan 0 Ditambah 4Y Sama dengan 12 Berarti 4Y sama dengan 12 Atau Y sama dengan 3 Atau titiknya adalah 0,3 Kemudian Kalau garis Y sama dengan 4 Kita tidak usah Taruh Kita tidak usah Menentukan titik potong sumbu Karena itu Cuma garis lurus Saja Setelah itu Kita tentukan Titik potong Dari kedua garis ini Berarti kita gabungkan Sama seperti materi sebelumnya Berarti kita gabungkan 3X tambah 4Y sama dengan 12 Masukkan Y sama dengan 4 Berarti jadi 3X tambah 4 kali 4 Sama dengan 12 3X tambah 16 Sama dengan 12 3X sama dengan 12 dikurang 16 Berarti Berarti 3X sama dengan Min 4 Berarti X sama dengan Min 4 Per 3 Oke Oke Nah titiknya berapa jadinya Titiknya adalah Min 4 Per 3 Koma Y nya berapa Masuk masukin aja nih Y Sama dengan 4 Jadi kita sekarang sudah punya 3 titik Titik pertama adalah 4,0 0,3 Min 4 Per 3 Koma 4 Oke Kita masuk saja ke Gambarnya Sekarang kita akan menggambar grafiknya Tadi 3X tambah 4Y Kedua besar 19 Dan Y kurang dari 4 Nah Tadi kita sudah punya titik Yang pertama tadi apa Untuk yang Garis pertama 3X tambah 4Y 19 Berarti Dia dimulai dari sini Titik 4,0 Kemudian Satu lagi Di titik 0,3 Di sini Nah setelah itu Kita lihat Dia Bentuk pertidak samanya Dia Ada tanda sama Sama dengannya Dibisa tersama dengan Berarti kita pakai garis utuh Atau seperti ini Sudah Nah untuk menentukan Himpunan persaiannya Atau daerah Arsirannya Kita uji pakai Titik 0,0 Kebetulan garis ini Garis yang pertama Tidak melalui titik 0,0 Jadi kita bisa uji pakai 0,0 0,0 Kalau kita uji 0 Tambah 0 3 kali 0 0 4 kali 0 0 Apakah Lebih besar Pada 12 Tentu bukan Berarti Jawabannya Berarti Arsirannya Tidak mengarah Ke titik 0,0 Ini kan 0,0 Berarti Arsirannya Melawan 0,0 Berarti seperti ini Nah untuk yang ini Y kurang dari 4 Kita lihat dulu Ini Dia Kurang dari Tidak ada tanda sama dengannya Berarti kita akan menggunakan Garis putus-putus Nah untuk garisnya adalah Kita menggunakan garis Y sama dengan 4 Seperti ini Tapi dia bentuknya putus-putus Kedua garis tersebut Berpotongan di titik Min 4 Per 3,4 Disini di perpotongannya Perpotongan kedua garis tersebut Nah untuk yang Y kurang dari 4 Berarti Daerah hasilannya Yang mana Daerah hasilannya adalah Ke bawah Dia mengarah Ke bawah Berarti yang ini Nah berarti DHP nya mana DHP nya adalah Gabungan dari keduanya Atau Bisa kita buat DHP nya adalah Yang ini Mulai dari sini Dari perpotongan ini Sampai kesini Inilah DHP nya Oke itu dia Nah sekarang Contoh soal yang kedua Lukislah DHP dari 3X tambah 6Y Kuradat sama dengan 18 Y sama Y lebih kecil Sama dengan X Y Lebih dari 1 Nah jadi kita akan Menggunakan 3 garis Nah ini sama seperti tadi Kita ubah ke dalam Bentuk persamaan dulu 3X tambah 6Y Sama dengan 18 Ini persamaannya adalah Y sama dengan X Ini Y sama dengan 1 Oke Nah kalau kita lihat disini Garis yang miring adalah Yang bentuknya miring adalah Yang pertama dan kedua Nah kalau yang ini Bentuknya adalah Seperti ini Dia garisnya lurus Kalau Y sama dengan 1 Y sama dengan 1 Berarti Dia garisnya seperti ini Y sama dengan 1 Itu dia Nah sama seperti cara tadi Pertama kita ubahkan Titik potongnya Titik potong sumbunya Untuk 3X Tambah 6Y Sama dengan 18 Titik potong sumbu X Berarti Y sama dengan 0 Berarti 3X Tambah 0 Sama dengan 18 Berarti X sama dengan 18 Per 3 Atau sama dengan 6 Berarti titiknya berapa 6,0 Nah sekarang titik potong sumbu Y nya Ketika kita Misalkan X sama dengan 0 Berarti 0 Tambah 6Y Sama dengan 18 Berarti Y sama dengan 18 Per 3 Atau sama dengan 18 Per 6 Atau sama dengan 3 Berarti Titik potongnya adalah 0,3 Oke Nah kemudian Kita tukar titik potong dari Kedua garis Kita gabungkan yang Pertama dan kedua 3X Tambah 6Y Sama dengan 18 Kita masukkan yang ini Y sama dengan X Kita gabungkan Berarti 3X Tambah 6 Dikali X Sama dengan 18 Berarti 3X Tambah 6X Berarti 9X Sama dengan 18 X Sama dengan 22 Berarti titiknya berapa X 2 Terus Y Kita lihat disini Y sama dengan X Berarti 2,2 Nah kita sudah dapat 3 titik Nah perlu gak kita buat Titik perpotongan dari 3X tambah 6Y Dengan Y kurang 1 Y sama dengan 1 Atau Titik perpotongan dari Y sama dengan X Sama dengan Dan Y sama dengan 1 Jawabannya tidak perlu Karena nanti akan kelihatan pada gambar Oke kita akan gambar Pertama kita gambar dulu Untuk 3X Tambah 6Y Sama dengan 18 Berarti Tadi titiknya ada berapa Ada 2 Di 6,0 Dan 0,3 Ini dia Kita gambar Karena bentuknya Adalah garis lurus Utuh Ini garis utuh Kenapa Karena dia Lebih kecil atau sama dengan Berarti kita Buat utuh seperti ini Untuk garis yang kedua Y sama dengan X Berarti Itu dimulai dari 0,0 0,0 Kemudian 1,1 2,2 Dan seterusnya Kita bisa lihat Disini dia Nah tadi kita lihat Kita sudah cari tadi Titik perpotongan Ada di 2,2 Ini dia Nah untuk Y sama dengan 1 Ini garisnya seperti ini Kenapa putus-putus? Karena dia Petidak samaannya Adalah Lebih dari Oke Nah sekarang kita tentukan Himpun pesannya Dari yang pertama dulu 3X tambah 6Y Sama dengan 18 Berarti kita coba Pakai titik 0,0 0,0 Berarti kita masukkan 0 Tambah 0 Apakah lebih kecil sama dengan 18? Jawabannya adalah Iya Berarti Arsiran itu yang garis pertama Itu mengarah ke Titik 0,0 Nah berarti Dia mengarah Titik 0,0 Berarti arsiran untuk Garis yang pertama Adalah seperti ini Oke Untuk garis yang kedua Garis Y Lebih kisar sama dengan IX Berarti Garis yang kedua itu Melewati titik 0,0 Berarti Dia tidak Bisa kita uji Pakai titik 0,0 Kita uji pakai titik lain saja Misalnya Titik 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 yang ini Titik berapa ini? Titik Dari Min 1,1 Kita uji ya Min 1 X nya min 1 Berarti Y nya 1 Berarti 1 Lebih kecil atau sama dengan Min 1 Benar gak? Y lebih kecil atau sama dengan X Y nya berapa? 1 Lebih kecil atau sama dengan X nya berapa? Min 1 Benar gak? Jawabannya Tidak benar Masa 1 lebih kecil atau sama dengan Min 1 Harusnya Kebalik Berarti Untuk yang Garis kedua Dia tidak Arsirannya Tidak mengarah ke Titik Min 1,1 Berarti Dia Arsirannya Berarti Untuk garis kedua Arsirannya adalah Ke Arah sana Nah Oke Nah untuk titik yang ketiga Berarti Dia Kita mulai dari Garis Y sama dengan 1 Lebih dari Berarti dia Ke arah mana? Dia ke arah Atas Berarti Dia ke arah atas Lebih dari Nah Kalau kita lihat disini Daerah manakah Yang kena arsir Tiga warna Atau tiga garis Oke Daerah yang terkena arsir Adalah yang ini Daerah yang kena arsir Oleh ketiga garis tersebut Adalah yang ini Disini Disini Dan disini Kita bisa buat garisnya Untuk Biar lebih jelas Kemudian kita arsir Nah Ini adalah Di hp nya Oke Bisa? Nah Contoh soal yang ketiga Itu kita akan menggunakan Empat persamaan Oke Nah Pertama kita ubah dulu Pertidak samaan ini Menjadi persamaan Ini menjadi Y sama dengan Min X Kemudian jadi Y sama dengan X tambah 6 Ini menjadi X sama dengan Min 1 Ini jadi Y sama dengan 0 Nah Titik mana yang perlu kita buat Perpotongannya Kalau kita lihat Nah Garis mana yang perlu kita buat Kita hitung perpotongannya Kalau kita lihat disini Garis Y Sama dengan Min X Itu Garisnya Berbentuk miring Kemudian Y sama dengan X tambah 6 Juga miring juga Untuk X sama dengan Min 1 Itu garisnya Berbentuk lurus Lurus ke atas Kemudian Y sama dengan 0 Itu lurus ke samping Nah Untuk yang lurus Kita tidak perlu Menghitungnya Karena nanti akan Kelihatan pada Gambar Berarti Yang perlu kita hitung Titik potongnya Adalah yang miring saja Seperti ini Titik potongnya Kenapa yang tidak perlu Kita gambar Kalau yang lurus Karena langsung Kelihatan pada Gambarnya Oke Kita mulai Dari Titik potongnya dulu Oke Kita mulai dari Y sama dengan Min X Y sama dengan Min X Titik potong sumbunya Ada gak? Oh Kalau Y sama dengan Min X Berarti titik potong sumbunya Adalah Dia X sama dengan 0 Berarti Y nya sama dengan 0 Berarti titiknya berapa? 0,0 Nah Kalau titik 0,0 Berarti dia sudah Motong sumbunya Sumbu X dan Sumbu Y Nah sekarang Garis yang kedua Garis yang kedua adalah Garis yang kedua adalah Y sama dengan X tambah 6 Berarti Titik potong sumbunya Sumbu X nya Atau Y sama dengan 0 Kita masukkan Berarti 0 sama dengan X tambah 6 Berarti X sama dengan Min 6 Atau titiknya adalah Min 6,0 Titik yang kedua Nah sekarang Titik potong sumbunya Atau X sama dengan 0 Berarti jadi Y sama dengan 0 ditambah 6 Atau Y sama dengan 6 Titiknya adalah 0,6 Oke Nah untuk titik berikutnya Tidak perlu kita cari Titik potongnya Karena nanti akan kelihatan Pada gambar Nah berarti kita punya 3 titik 0,0 Min 6,0 Dan 0,6 Kita akan gambar Grafiknya Berarti Y sama dengan Min X Berarti berulang dari Dari sini Setelah itu Disini Setelah itu Disini Dan disini Oke cukup Ini saja Kemudian kita Gariskan Seperti ini Nah untuk kurang dari Kurang dari Kurang dari Berarti kita uji saja Langsung Kita uji Karena dia Melewati titik 0,0 Berarti kita tidak bisa uji Pakai 0,0 Kita cari titik lain saja Misalnya titik yang simple saja Misalnya Titik 0,1 Saja ya 0,1 Berarti 0,1 Kita uji pakai titik 0,1 0,1 Nah kalau kita masukin Titik 0,1 Berarti X nya 0 ya Dan Y nya sama dengan 1 1 Lebih kecil dari X nya berapa? 0 1 lebih kecil daripada 0 Benar enggak? Jawabannya salah Berarti Arsiran itu garis pertama Tidak melewati titik 0,1 Berarti dia ke arah bawah Arsirannya adalah Seperti ini Nah Setelah itu Untuk garis yang kedua Y Lebih kecil sama dengan X tambah 6 Berarti tadi titiknya berapa tadi? Di 0,6 Dan di Min 6,0 Kita lihat Tanda petidak samaannya adalah Lebih kecil sama dengan Berarti Dia garis utuh Seperti ini Nah kebetulan dia tidak Tidak mengenai titik 0,0 Berarti kita bisa Uji pakai titik 0,0 Ya kan? 0 Lebih kecil Atau sama dengan X nya berapa tadi? 0 Tambah 6 Berarti 6 ya Benar enggak? 0 lebih kecil daripada 6 Oh iya benar Berarti jawabannya Berarti arsiran ya Mengarah ke titik 0,0 Berarti untuk garis yang kedua Arsirannya mengarah ke titik 0,0 Berarti seperti ini Nah Oke Nah Untuk yang berikutnya X lebih kecil daripada Berarti garis X Berarti garis X mana? Sumbu X yang ini Min 1 Berarti disini Dia min 1 Yang sini Ini dia min 1 Ini dia min 1 Kita buat garis lurusnya Ke Atas Seperti ini Nah ini dia Bentuknya garis-garis penuh Kenapa? Karena bentuk petidak samaannya adalah Lebih kecil sama dengan Nah Kurang dari 1 Berarti dia Ke arah Kiri Kemudian Y sama dengan 0 Y sama dengan 0 Berarti Ini sumbu Y Ya kan? Ini sumbu Y Y sama 0 yang mana? Y sama dengan 0 adalah Sumbu X nya ini sama dengan 0 Berarti Lebih dari 0 Berarti dia ke arah mana? Ke arah atas Untuk Y sama dengan 0 Kita buat warna kuning saja Biar kelihatan ya Nah Kalau kita lihat disini Yang mana? Daerah yang mana? Yang kena arsir 4 warna? Jawabannya adalah Jawabannya adalah Daerah yang ini Ini Dari sini Kesini Dan kesini Ini pembatasnya tadi Dan sini Nah Daerah impunannya adalah Yang ini Dimulai dari sini Nah Untuk yang titik yang ini Ini DHP nya Namanya DHP nya Sudah Oke bisa? Gampang? Nah Untuk materi kali ini Kita akan sering menggambar Jadi sering-seringlah berlatih Supaya kalian tahu Bagaimana cara menggambarnya Sampai jumpa di Minggu depan Dadah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati